Hai Moms and Dads, kenalin aku dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak di Gio Dental Care. Perawatan gigi yang baik tentu dimulai sejak dini ya. Hal ini untuk membantu mencegah pembentukan pelak, mengurangi resiko karyas gigi susu, serta memelihara kesehatan mulut yang baik. Buat Moms and Dads yang punya si kecil dan belum tumbuh gigi susunya, gunakan kain atau kasar yang dibasahi dengan air hangat. Caranya, bungkus jari telunjuk dengan kain atau kasar, kemudian basahi dengan air hangat. Gosokkan secara lembut pada gusi si kecil secara menyeluruh. Bersihkan juga lidah si kecil untuk menghilangkan sisa asia, lakukan 2 kali sehari. Nah, buat si kecil yang sudah mulai tumbuh gigi susunya, pilih sikat gigi dengan kepala kecil berbulu lembut dengan pegangan besar yang mudah digenggang. Gunakan pasta gigi seukuran biji beras dengan floret yang rendah untuk si kecil yang berusia di bawah 3 tahun. Sikat gigi 2 kali sehari setelah makan dan sebelum tidur ya. Membiasakan menyikat gigi sejak dini tidak hanya membantu menjaga kesehatan gigi dan mulut si kecil, tetapi juga mengajarkan pentingnya kebersihan mulut si kecil. Yuk rutin berkunjung ke dokter gigi 6 bulan sekali. Aku tunggu di Gio ya! Hai sayang Gio, mengganti sikat gigi secara berkala adalah langkah penting dalam menjaga kebersihan mulut yang baik. Kenapa sih? Karena sikat gigi yang lama dan aus tidak akan efektif dalam membersihkan plak dari gigi dan gusi. Sikat gigi juga bisa menjadi tempat berkembang biaknya bakteri lho, sehingga dapat meningkatkan resiko infeksi dan penyakit pada mulut. Apalagi kalau sikat giginya sudah lama. Selain itu, sikat gigi dengan bulu yang rusak atau terlalu keras bisa merusak gusi dan enamel gigi. Lalu kapan sih waktu yang tepat untuk mengganti sikat gigi? Nah sayang Gio bisa mengganti sikat gigi setiap penggunaan 3 bulan atau ketika bulu sikat gigi mulai usang, aus, atau rusak. Apabila bulu sikat gigi sayang Gio sebelum 3 bulan sudah rusak, maka sayang Gio perlu menggantinya juga ya. Selain itu, sayang Gio apabila baru saja sembuh dari sakit, seperti flu, sakit pengerokan, atau infeksi mulut, sayang Gio juga perlu menggantinya ya. Jika sayang Gio menggunakan sikat gigi elektrik, kepala sikatnya juga perlu diganti lho. Sama halnya dengan sikat gigi biasa, yaitu 3 bulan sekali. Kepala sikat gigi elektrik juga mungkin memiliki indikator untuk menunjukkan kapan saatnya untuk diganti. Mengganti sikat gigi secara teratur merupakan bagian penting dari rutinitas peralatan mulut yang baik. Hal ini bukan hanya membantu untuk menjaga mulut untuk teka bersih, tetapi juga mendukung kesehatan secara keseluruhan. Hai Mams and Dads, sudah tahu belum apa itu buksism? Buksism adalah kondisi di mana seseorang secara tidak sadar menggertakkan gigi, terutama saat tidur. Meskipun lebih sering dialami oleh orang dewasa, kondisi ini juga bisa dialami oleh si kecil. Saat fase tumbuh gigi lho, bukan hanya berakibat pada kesehatan gigi dan rahangnya saja, tetapi bisa mengganggu kualitas tidur si kecil. Bruksism pada si kecil terjadi ketika si kecil mengalami kecemasan. Mereka bisa saja mengekspresikannya melalui gertakan gigi saat tidur. Adanya masalah gigi, seperti gigitan yang tidak sejajar, si kecil juga cenderung mengalami bruksism lho. Buat Mams and Dads, perhatikan aktivitas si kecil ya, hindari kebiasaan seperti menggigit pensil, kuku, atau benda lain. Efek samping dari mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau kondisi medis seperti gangguan tidur atau ADHD, juga bisa menjadi penyebab si kecil mengalami bruksism. Lalu, gimana ya solusinya? Tenang, Mams and Dads bisa mengajarkan teknik relaksasi atau kegiatan yang merenangkan si kecil sebelum tidur. Teknik ini akan mengatasi kecemasan pada si kecil. Pastikan lingkungan tidur nyaman dan tenang, sehingga dapat membantu memperbaiki kualitas tidur si kecil, supaya si kecil tidur teratur. Buatlah jadwal tidur si kecil ya. Oh ya, hindari memberikan si kecil minum-minuman yang mengandung kafein, atau aktivitas yang terlalu merangsang sebelum tidur. Dan jangan lupa untuk berkonsultasi dengan dokter gigi di Gio ya. Aku tunggu! Hai sayang Gio! Memakai sikat gigi plastik atau sikat gigi kayu, bahkan sikat gigi elektrik adalah pilihan sayang Gio ya. Yang terpenting tetap menjaga kesehatan gigi dan mulut. Sikat gigi kayu dibuat sebagai pilihan bagi sayang Gio yang ingin mengurangi penggunaan plastik. Selain ramah lingkungan, menggunakan sikat gigi kayu dapat mengurangi jumlah plastik, mengingat sikat gigi plastik sulit didaur ulang dan bisa bertahan hingga ratusan tahun di tempat pembuangan sampah. Kayu, bambu, dan sejenisnya memiliki sifat anti-mycoba alami yang bisa membantu mencegah penumpukan bakteri pada gagang sikat gigi. Sikat gigi kayu juga aman dan non-toxic ya, karena dibuat tanpa menggunakan bahan kimia berbahaya atau pewarna buatan sehingga membuatnya aman untuk dikunakan. Dari segi kekuatan, sikat gigi kayu mungkin tidak sekuat sikat gigi plastik, bahkan bisa rusak lebih cepat jika tidak disimpan dengan benar. Gagang kayu harus selalu dalam keadaan kering ya ketika disimpan, karena jika lembab atau basah bisa menyebabkan pertumbuhan jamur dan bakteri. Tapi tenang aja ya sayang Gyo, dokter gigi Gyo punya solusi untuk sayang Gyo yang memilih menggunakan sikat gigi kayu agar tetap awet dan maksimal dalam membersihkan gigi dan mulut. Yang pertama, carilah sikat gigi kayu yang berbulu ramah ringpungan yang mudah terurai. Yang kedua, pastikan produk dikemas dalam bahan yang dapat didaur ulang. Yang ketiga, pastikan gagang sikat nyaman digenggam dan digunakan untuk menikat gigi. Dan yang keempat, ada loh beberapa merek sikat gigi kayu yang menawarkan program daur ulang dengan cara pengembalian gagang sikat gigi kayu setelah selesai digunakan. Menggunakan sikat gigi kayu bisa menjadi langkah kecil, namun berarti untuk mengurangi dampak lingkungan. Sama halnya, dengan memilih produk apapun itu ya sayang Gyo, penting untuk mempertimbangkan pilihan yang sesuai dengan kebutuhan kesehatan mulut sayang Gyo ya. Hai moms and dads, memilih pasta gigi yang tepat untuk si kecil sangat penting untuk menjaga kesehatan gigi dan gusi serta mengembangkan kebiasaan perawatan mulut yang baik. Moms and dads bisa memilih pasta gigi berfluoride untuk mencegah karyas gigi dengan memperkuat enamel gigi. Tapi harus diperhatikan kagar fluoridnya ya, pilih sesuai usianya. Pilih pasta gigi yang lembut dan tidak mengandung bahan yang terlalu abrasif untuk mencegah iritasi pada mulut si kecil yang masih sensitif. Hindari pasta gigi yang mengandung bahan berbahaya seperti lauryl sulfat sodium atau SLS, paraben, dan pewarna buatan. Oh iya, moms and dads bisa juga memilih pasta gigi dengan kemasan yang menarik seperti karakter kartun atau warna yang cerah. Hal ini bisa membuat si kecil bersemangat untuk menyikat gigi. Pastikan moms and dads untuk teratur memperhatikan kebutuhan kesehatan mulut si kecil ya, karena seiring bertambahnya usia, kebutuhan untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut pun akan berubah. Senggyu, ingat gigi, ingat giyu. Senggyu, ingat gigi, 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 ing